Jadi jenis Rizky ya barang yang nyatanya manfaat kanggo kue misalnya kue diwe pelem wah pas matang dicolong wong, berarti Rizky ini sing nyolong kue diwe miliki dok, pelem itu milik kamu tapi Rizky ini sing nyolong pahamin wamat tubialan ora denut apa hedal kaul kaul yang mengatakan Rizky itu sesuatu yang dimiliki itu ora denut mereka kadang memiliki tapi tidak manfaat kue dipelem juga boleh dicolong wong berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya jadi ini dari Rizky ku mabihi untufi'ah wakirziku mengenai Rizky ini sopah allah wakirziku mengenai barang halal fa'lam mengenai siroh wakirziku mengenai Rizky ini sopah allah yang makruha yang makruh wal muharroh mahalan sehingga diharam jadi jadi Rizky ini mengenai Rizky di dekan dikhalong wong yaudah Rizky ini malik paham? karena barang haram ya saudara ini Rizky Lagi dua tetap dua wahai, tetapi tetap orang dirizki kan? Karena kita harus tidak ada yang ada yang berlaku. Maksudnya maling orang tahu yang ada yang berlaku. Cuma yang haram tidak berlaku. Kan jelas. Wajar zukuwohul halala fa'alama, wajar zukuul makruha wal muharroman. Maksudnya makruha. Makruha. Wajar zukuwohul halala fa'alama, wajar zukuul makruha wal muharroman. Maksudnya Nabi mengatakan seayat itu seorang diri. Kena Nabi Aisyah yarat dituhai dilayat alaylatan. Maksudnya Nabi itu pernah berkeinginan umatnya mengubuh suarga. Maksudnya Nabi itu nanti sangat berkeinginan umatnya mengubuh suarga. Itu maksudnya kue 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 kue. Maksudnya dipersana Allah juga boleh umatnya yang nyabuh, yang korupsi, yang lukang maksiat. Maksudnya Nabi itu wangis. Api darah ini kudumu suarga itu kue orang ngergani pengeran karena aturan ini pengeran dilanggar. Api ngongkong pun raka, sakit piye piye umatnya masih dua iman. Maksudnya wangis akhirnya. Kayaknya namu kok wakul yudhah dhu man? Tahu. Apapah Wakul yudhah dhu? Akhirnya Nabi itu caru Jawanya bingung, caru lah darah ini bingung. Tapi tapi tentu gak boleh diistilahkan bingung. Akhirnya piye ini. bareng Kasef, bareng Nabi Kasef, terus yang homoseks, yang nuwakala, yang LGBT yang macam-macam kan, uang korupsi, yang soleh kelunak-kelunak mbodonan, yang macam-macam yang alim adilagomo, yang wajirah paham, yang bunga-bunga ribet kan, tapi dioleh nom lebus warga kaya sawangannya gak ngergani ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ngerida'na wabun rokok biaya biaya umatnya akhirnya Nabi namun sakit nangis, nangis itu ngocokin tu'adzibhum fa'innahum ibadu masyurun hadith suha'i, fa'aku lukamakol al-abdus soleh ketika aku dikadani pengeran, kasef, lewat kasef, nak umatku bulet-bulet, maksudnya sebagian kira usah tersinggung, ya termasuk ku iso'i ngobarang aku dikibir so'p pengeran, umatku bulet-bulet aku tetap ngobain umatku lebus warga, tapi kuotanya udah cukup kuotanya udah cukup tapi kepengen bunroko ya udah mungkin, aku sayang umatku terus dawe Nabi, fa'aku lukamakol al-abdus soleh aku seraiso komentar, aku acalimu niru ngomong soleh disi, yaku Nabi Isa alaihissalam, akhirnya Nabi mau cokin tu'adzibhum fa'innahum ibadu jenengan seksu lagi monggo aku sedipan, jadi aku kawulani jenengan aku lompon buatan intervensi wa intaghfirullahum fa'innahka antal azizul hakim kalau engkau mau maafkan, monggo jenengan yang punya pertimbangan, yang hakim yang bijak hanya Nabi saat itu sudah ada intervensi dibuat ini mana? dibuat ini mana? sampai sungi, mau moco? aku yang moco sungi kan gawe apalan, itu buatan orang gawe apalan Nabi Ibrahim ngasih ketika kasef umatnya bawlat, anak putuhnya sebagiannya bawlat fa'innahum minni wa'innahka khafuru semuanya sengenak Nabi Nuh Nabi Nuh apa enak, sikapnya jelas buah orang kasef di dudanong kabir-kabir, entai ikuti ribet gak tau mamang, wah robbilatah teralal ardi minal kafiri nadaya ro'innah ka'intah sehingga ini enak selesai langsung sikapnya jelas cara aku kok jadi garis keras santri yang jina nakal booyong baris tapi aku rangu sekali ini booyong kan diling kanji Nabi ku mate, kanji Nabi sama akhirnya gelomondok biro-biro akhirnya rasah booyong tapi ya dikei hak ngamu, ngumpulat kok di barna ya hasilnya ya fa'aku lukah makolal abdus sa'la intuadib hum fa'indahum ibaduk wa intaghfirillahum fa'inaka antal asya' yang jawab apa ya unik wa'lha'lha'lhya'lm uyanfaa'us sa'diqi nasi'ku'um jadi ya ibu ngeran yang kau ketara mat yang paling terakhir ujian mau ayo, aku ngomong la ilah ilwah demi apa? berbual warga terus aku wasilahiku tujuan buatan apa? terus ngomong apa? diapa ngomong? la ilah ilah dia kepengen mawan malas yang bener terus kepengen apa? dia kepengen apa? tenang ini masalahnya apa? bersa'n ingatimu bersa'n ingatimu ngadepi ngadepi zat sehingga alamu sirrah wa'akfah ribet kan? ya maksudnya 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 khafidh khafidh itu seorang investor guru untuk ijazah untuk ijazah itu orang bar maksudnya terakhir terakhir di tes malik maksudnya jajal maksudnya surat apa? dilatihannya seseorang kita kalau kita meriak ensewetil kita ketika khafiran kek ribet kan? nge-rime membaca ribet waktu ini akhirnya wal-asri karena hila lah di kembali kembali ngarepe wati ini kok gurih apa, ada surat kok kerjasama ini beri ilal dan dina amanu, alhamdulillah, ya sebatawan sebulhaki padahal ngarepe wati ini waz itu, jadi malika jepit, ya koran aku udah dimana jadi pas turun, ngarepe wajar ngarepe wajar ngabal, lo yang jepit itu ada unzila ilah ini kan, ala itu tak dia pakai ilah ya, yang jepit itu, ala ya, padahal padahal, 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 unzila, yang jepit itu ditakdiana ilah, yang jepit itu ditakdiana sebabnya Jibril tahu detail, ada bu antem kromo ilah kabe, tahu-tahu enak dia dites Jibril sama Malik ya, enak Jibril gitu sebabnya nge-tes itu, tapi itu mudahin itu Jibril, ada ini yang nurun, ada ini paling ileng, salah-salah itu paling ileng, orang-orang ngomongin itu, walehli it adbar, walehli it adbar, it it waaahhh, kala wal komar, walehli it adbar, ya kas moco i'da adbar, ya kas moco i'da adbar ya abrak ya pak, ya pak, ya kas moco i'da adbar, ya kas moco rubah mai, ya kas moco rubah mai, ya kas moco rubah mai, bagaimana kalau nak ngomongin itu tanpa? tas dident, rubah mai, ya kan Jibril gak mau, jika LIKE BILAH tas dident, ya kas moco rubah mai, seneng nggak gitu, aku bayangin itu malah seneng, di tas Jibril, seorang hez, darani khafidh malekat wa Jibril, lu mau siap siap, seneng, keren, yah, darani khafidh wa ngapa, mesti keren, darani khafidh malekat, subhanallah, jadi asroh biabdihi laylan, kalau maknanya mengganggu ulama mesti ralali asroh biabdihi, biabdihi itu sifat yang jadi kebahagiaan di nabi, itu status abdiah kenapa? laylan munakkar, mereka tarofan minal layl, minal masjidil haram al-murad al-buk'ah as-syarifah ayal haram, ilal masjidil aqsa, sumia bil aqsa, mereka kaunul haram, apa muqaddasi aqsa al-balam selesri nuriyahu min ayat alladhi barokna hawla, wadah sita sita, mau malikat malik, wah isawwira barbar, nah lulus-lulus wadah sita sita, wadah bukibut, subhanal ladhi, ayu sabbihu subhanal ladhi, asroh, silatu ladhi, biabdihi maf'ulun beh, li asroh, walba, yadah li silah terus dia, alladhi asroh, laylan munakkar, maknanya tarofan minal layl, maknanya al-laylah wadah al-qalilah, li anna tangkir, yufidu taklil, wah malikat malik, wah maladuk dinti, tapi terus lulus, apa? semua sholatuh, tapi ya tetap bapak kuran yang nyoyo, gue rame-rame apa, gue rame. semua sholatuh, maknanya ngujuk-ngujuk, bimah, imah ini, tapi mau jelasin mau ngarepe, gue rame. semua sholatuh, maknanya ada sholatuh, maknanya salawat wassalam, ada yang bukan langgeng, wala nabi yang ngatasi kan di nabi. yang tak bu, kan utawi wata'e nabi, atau tobi'a'e nabi, atau sibukho'e nabi, itu al-marohimu, itu akeh sayangi. ya, terus, memiliki jelasin sifat nabi yang tak bu, ma'rohim. Muhammad dan Rubani kanji nabi Muhammad SAW, Sofi'i dan Sobati'i Nabi wa'idrati dan keluargani nabi. Wata'bi'in nanung sing anud, linahjihi ma'ring dalani kanji nabi, sing tabek ma'umin umati, sing umati kanji nabi. terus, ini, gue angkup hatam, terus, nginjang gue mumputin ngaji, gue berada di jadwal di ambak lah kan, bukan gue berada di pengiran. terus, nanti setelah dua atau tiga hari, kalo gue berada di ngaji, paling tak gentes hari atwa namah al-khalidah. yang jelas, nginjang kalo harusnya libur, mungkin satu dua hari kalo harusnya libur. ada, gada jadwal. ini ini bukti maha'bahullah tentang bahamun, tentang guru-guru. berkisanat itu penting, soalnya kitab dulu dikarang, seolah lagi kitab dulu, itu andekan bahamun gak ngarang ulang, itu kita tidak tahu apakah hukum itu masih berjalan apa tidak. karena setiap orang alim, itu dipasrai zamannya masing-masing. nah, termasuk, misalnya ahli sunariyah harus diberpendapat al-imam ul-khasyum khairun min fitnatin tadu. ternyata, ya Rabbah pun juga masih dipakai. timbang negara ku keos, atau nyabari pemimpin yang fasek. ya timbang negara ku keos, atau nyabari pemimpin yang fasek. yaitu kali, timbang kawini bubrah, atau nyadari cerewete bucu. mereka juga ada aturan. ternyata, timbang sistem pondok bubrah, atau nyabari santri yang orang jelas. mereka ada pondok, Islam lebih jelas. jantung nampu, ya rapati, jelas. cuma lebih ngeri kan, karena ada harapan baik untuk ngaji. tapi juga mulut-mulut, ya ngaji, ya alim, ya khatam, ya soleh. itu tidak ada syarat santri, tapi syarat jadi nabi. paham, ya? yang wajib sempurna, namun kanjeng. nabi. jadi, kompetisi ini, syaratnya juga ketat-ketat. mengurah syarat nabi, kalau ketat ini nanti. yang wajib maksum, namun nabi. jadi, aku lho sewun, nah zaman kemarin, zaman wocok ini kan, hari ke-7 ya. Jumat 1, had, senen, selosok, rebuh. jadi, kalau ngalami nafakat, sebabnya ini, gue jalan nambah, had, hari ke-7. angka-7, angka, senennya pengeheran. pengeheran itu ya unik. kadang milih sesuatu berdasar angka. nggak langit, ya pitu, nggak surat fatiha, ayatnya ya. gitu. jadi, semua pengeheran. hari ini, nisya Allah had, kitab kalih. ini kalian berjanji, berjanji nanti malam kan had, terus, wiling-wilingan. jadi, bahasa Arab, itu pengeheran itu, tidak ada orang yang termasuk, angka kramat itu pitu. nggak apa? pitu. jadi, ini, sab alayalin, sab ayamin, terus. macam-macam lah, diulang. hari kan hakikatnya, berarti, gak mau hitung, seorang hakikatnya, ahad, senen, selosok, rebuh, gemis, Jumat, itu. jadi, pengeheran itu, jadi, pengeheran itu, memang orang yang keyakinan, tidak pengeheran seperti orang itu, ada jarak. akhir-akhir, kita ada wali, wali India. wali Mekah, Medina, Syiriyahu, sering. akhir-akhir, sering, sering seneng lah, wali-wali India. tangga ini, doblodur, nyanyi, wali-wali, ditonggong. kan mirip Indonesia. Islam Indonesia, sebagian ke India. India, kaya Allah, itu tangganya, udah rapati, nutupi orang. kemudian, Indonesia, kaya ini rapati, fanatik, nutupi orang. maksudnya, biasa, wai. tapi, tetap wajib, maksudnya, orang itu, orang itu, orang itu India. orang itu, asal usulnya, ke India. jadi, wali-wali India, senangnya, ngarang kita. senang, tangganya, gak ideal. jadi, itu, sengarang. tapi, orang sebagai yang ditongkap, berikut-ikut. tapi, risetnya, orang India. India itu, sengarang kita udah biasa, wai. terus, tidak ada kitab ahoraORD ke penaturan watu na vetu, tapi, itu dia tetap, wai. pas, sengarang kitab. japam, mad чувств itu dibanteng. jadi, saya muntah, cerita-cerita sama di India. nessunya, saya gak ideal, wai. kalau Thai deut 문제, India-aktir. untuk, india peleake ini. fatul mu'en terkenalnya, itu menurut saya, nanti sekarang jenis kitab Fatul Mu'in itu ada tulisan yang dikritik banyak ulama tapi sekarang ada yang mengalami, wathorikul kholas minar riba, itu tidak mengalami Uang riba, wakarwan kharam, ini wathorikul kholas mereka tangganya itu utang, sampai lembaga, itu ada yang mengalami wathorikul kholas itu diamuk, sampai diamuk, sampai diamuk, itu anak tulipin wamuk, saya tapi bakar satu ini menurut saya sama sekali, wathorikul kholas, wathorikul kholas minar riba, ya tapi video ini indiannya tidak mengalami wathorikul, oke orang indonesia ini diamuk, wathorikul kholas biar, niat mu'amalah, wathorikul kholas, seperti itu niat mu'amalah, namanya kepaian ta'lim menyeamu adalah mengalami wikikan mengalami mengalami wabungan, kalau diambil istri terang, orang tidak mengalami niat, hati memalami wabungan tapi saya akan beriwakab bakul kopi, ya oke. Nggak niatam kopi, bakul beriokan, ya. Itu contohnya aja niat. Contohnya ini loh. Kue Lungo, Moro Jakarta. Buar ngentuk, paham ya? Ngentuk, mandek, lalah bakul air ayu. Itu jenis nazor, ilmu amalah. Lah anak orang, yang pojok ini bakul air ayu, kayak lekreni wahi itu orang. Orang bikostil ngopi, bikostil nazor, mau dusi. Mampi. Mampi. Punggiran, buk terang. Itu tetep bersu, niatam biya itu tetep. Jadi, nge-nge-nge. Jadi, wali-wali dia itu seneng ongkok. Dari alasannya nak pitu itu. Ongkontek. Nggak cari Jawa ngontek kan sango. Nggak cari wali-wali itu pitu. Nggak ngitung niat. Gwirung wali wabu, malah ini raro. Siji ini apa? Ganjil kan? Ganjil. Loro? Ganjil. Ganjil. Ternyata rawas nge-liru. Loro genep itu statusnya loro. Siji genep, nama loro genep. Sangka witrin-witrin. Genep, sangka ganjil. Terus telu itu? Ganjil. Tapi ganjil, yang sangka genep, sampai ganjil. Gwira tau 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 mikir. Gwira wali. Ini jari wali-wali. Ternyata jari aku. Ternyata nak bariki, ngaku wali. Gwira-gwira ngandel. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ngaku wali dindel kan wong. Terus salam tembak. Yuk baruka. Tapi ngakulah kan reaksi biasa wong. Papat. Apa? Genep. Tapi genep, sangka sorang mandiri. Genep. Sangka genep-genep. 5 itu dikfudikvin ma'alwitri. 5 itu papat sampai siji. 6, genep, sangka, witerin, yang muda'af. Nah, pitu itu serah kena diterang. Malah ini darah ini muntahal adat. Pitu itu serah kena diterang. Jajal pitu bisa terang lagi. Ganjil pitu itu bisa kelimak. Mereka, mbak gawe telu, mbak telu, ya ganjil. Mbak gawe, 6 sampai siji, ya ganjil. Pokoknya pitu itu serah kena diterang. Ya itu cara pikirannya mengharap. Melaanya pitu itu danggap ongkos yang kelimak. Mereka walu itu ulangan. Kenapa walu udara ini ulangan? Walu itu kan genep-genep. Itu terwakili papat. Faham apa? Mereka datang mikir. Melaanya jauh gemte. Pitu itu jauh gemte. Melaanya awang ke Fatihah ya suratnya pitu. Gwihari ya pitu. Gwihari ya pitu. Gwihangit ya sabah samawat. Gwihari ya pitu. Gwihari ya pitu. Gwihari ya pitu. Ya tapi kita rasa terus ngimani. Ini mau cerita. Jadi kalau, saat ini kalau orang niat ngatami. Bareng dikdalu yang salah lalamat. Pukul itu itu tak tuh rutin. Mbak 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 Seneng ngongkop itu. Tak tuh rutin. Jadi hari ke-7. Tidak usah ngiling-iling pahami. Pokoknya khatam hari ke-7. Daripada mahami angin. Pokoknya gampang. 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 Jadi kalau ngaji kan boleh di apa? Jum'at. Jadi kalau suwan. Apa? Paling enggak gue ngejrok. Ini melakukan perjalanan spiritual. Tidak ada orang ulama. Kalau mau misalnya. Wajah izun alaihi khol kul khairi wa syarikal islam wa jahlil kufri. Tetap Allah. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Ini ngatimu niru aku. Aku niru mbahmu. Mbahmu niru gurunya sampai ganjeng Nabi. Ketika kita orang soleh. Ini bukan masalah saya sombong enggak. Ketika kita orang soleh mengatakan. Allah itu yang bikin baik. Bikin jelay. Itu yang orang soleh. Ini maknanya apa? Tamamu kudroti. Apa? Tamamu kudroti. Allah sempurna. Betul kudrahnya. Hatta kholakos syaruh wa kholakol khairuh. Tapi tidak bisa ngomong orang nakal. Orang fasek. Wah. Nak ngunuh. Kersani pengira. Betul kan? Betul kan? Betul. Betul. Karena ketika kita mengatakan. Khairihi wa syarihi min Allah. Podokaro. Yang orang soleh ngomong. Kudratuhu khairumu tanahiyah. Kudriya Allah tidak terbatas. Sebenarnya Syed Abdul Al-Haddad diambak. Ketika kita berkata. Wal khairu wa syaruh biadillah. Wal khairu wa syaruh biadbimasyi adillah. Apa? Kepengen. Darani kudratuhu khutamah. Kudratuhu khutamilah. Sehingga tidak bisa berkata. Tapi tidak bisa berkata. Tapi tidak bisa ngomong orang fasek. Jadi berkata. Tidak apa? Aku berkata terus. Berkata. Berkata. Berkata kan? Berkata. Bisa merah. Bisa merah. Tidak apa? Yang kita berkata. 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 Memperjalankan cara berpikir wa syaruh. Berkata ulang-ulang. Apa? Berkata ulang-ulang. Misalnya. Menyifati Nabi. Menyifati Nabi tetap wajah izun. sehingga ketika nabi nikah istrinya banyak itu tidak jadi tabu memang dari awal sesuatu yang boleh dan itu lama menyentuhnya seorang nabi yang tidak masalah punya istri terus kumpul kayak umumnya orang tidak masalah sifatnya sehingga saya sudah jadi orang khawarit terus bayangkan sholah itu ada waduh kejabatan, kalau tidak ada yang sholah ada kejabatan maka ada ayat ini amlah sudu nana sa'ala ma'atahum wa'umin fatih faqot a'teyna ala ibrahim alkitab wa'atena humul kan a'zimah banyak nabi yang jabat bahkan jadi raja besar seperti nabi daud karena orang sholah-sholah orang sholah itu mesti mesti salah sehingga ngomongin aku rakkuwe Quran Dewi menceritakan ada beberapa nabi bahkan seorang raja wa'atena humul kan a'zimah sehingga masyur Nabi Sulaiman dan Nabi Sintun di daud sehingga saya baru saja ngaji, jadi orang tidak usah mengganggu pikirannya pikirannya dia yang sholah-sholah itu seperti kuper, ini haram, ini haram, ini haram akhirnya mencari orang, tidak sadar yang mencari orang itu lebih haram apa? lu ya haram, jadi kalau suwun apa, nabi manti baleni meneh, anggap baiknya apa? mengulang-ulang ijra, ijra uhadihil aqidah fikal bik, namun barokai ku atimu tertanam apa yang didahuna por ulama di sik itu bener ya Said Umar, ya Said Umar yang kakai saya tapi bakar satu guruni Mbahmat Suweb barokai apal kuwe kan dipikiran yang sama, ya barokai apal kan kuwe dipikiran yang sama misalnya kaya ngapa lo aqidah tul awang kok rasanya keluarganya nabi meneh ketika wabnahumma siptoni Fatimah tuzzahro uba'luha'ali wabnahumma siptoni fatluhumjali itu seleng, Fatimah uberstatu zahro, itu anak putra jenih Hasan Hussain terus cerita sohabat yang kutfazah siddikun bitastikinnahu bejau banget Abu Bakar, akhirnya baru kayakku gak tahu darahnya Abu Bakar malun kayaknya diharani siyah, tapi kita kutfazah siddikun bitastikinnahu wabilauroji siddikwa feahlam terus ngelemnah, sofiyatun datuhida pamane nabi abbasu amuhu wa hamsatu gada ammatuhu sofiyatun datuh nabi ku duwe dolur, duwe paman, dulure Said Abdullahi ada yang dulur lanang, yaitu Hamzah dan Abbas, ada dulur putri jenisnya Sofiyah, akhirnya kita kenal Keluargan ini, oh kalau Sofiyah itu berarti ada banyak, ada Sofiyah yang buli Nabi, ada Sofiyah yang garwani Nabi Garwani Nabi jenis Sofiyah binti Huyei, yang buli itu Sofiyah binti Abdilmuttalli Akhirnya kan ngerti, apa? Akhirnya ngerti, tapi tidak kira hafal, kan tetap kamu berpikir sesuai pikiran kamu Kamu kan tidak punya referensi, maka ini caraku oleh maksa, saya tidak wajib mengapalkan Tapi kan tidak mungkin maksa, dengan keadaan otak, macam-macam kan tidak mungkin Kalau baru seperti apel, saya terdiktirkan, apa? Kan gelam-gelam, ya iya kan baru seperti apel kan? Gelem-gelam, mau tidak mau, tetap pikiran kamu seperti itu, tidak mau misalnya seperti apelagi itu Antis ini suwatin wafatul mustafa khuyirna fakhtanan Nabi yal muqtafa Betapa hormatnya kita pada semua istrinya Nabi, ketika Nabi wafat itu meninggalkan sembilan istri Dan sembilan istri ini ketika disuruh milih dunia untuk kanjeng Nabi, mereka orang-orang yang luar biasa Memilih kanjeng Nabi Mereka ditanya, aku itu tidak ada dari Nabi, aku itu tidak ada dari Pundut, aku milih dunia atau milih aku? Kalau milih dunia, semua aset negara tidak seperti itu, gampangnya Tapi kalau milih aku, aku itu sederhana, sekadari Mereka milih apa itu dengan fakhtanan Nabi yal muqtafa, mereka milih ganjeng Nabi, kayak apa? Baiknya istrinya Nabi, akhirnya baru kayak apeliku kan, gelam-gelam muci, garwanya ganjeng Antis ini suwatin wafatul mustafa Khuyirna dengkan milih soponisa ul-mustafa Fakhtarna mengkau milih soponisa ul-mustafa, milih an-nabiyya yang ganjeng Nabi al-muktafa yang kena din Jadi tidak mungkin garwanya Nabi kok di sifat yang madhumah, yang tercelah Karena mereka berkomitmen Fakhtarna Nabi yal muqtafa Karena mereka semua milih niru perilakunya Rasulullah SAW Lagi-lagi baru kayak, baru kayak apa? Terus kita sebagai guru, bantunya dengan mahamnu Kan terus lumayan kan? Orang apal itu terus paham, ya dibantu Misalnya Raihisa paham 100% ya walau pulau, Raihisa paham pulau, sudah tidak Kalau Raihisa, pokoknya ramai ini semuanya Paling nggak melangit tuh, nyemak kue, wah akidah benar Bukti ini apa? Nadhumannya benar Bukti ini apa? Nadhumannya? Nadhumannya kan ya dirungan oleh Jibril Kok benar kabe mulai ngarep dengan Teguri? Kan keren, apa? Jadi aku mulanya corokulau setuju madhabisait Umar Ngaji aku ambil kitab yang kena di Apalno Mereka baru kayak di Apalno itu tertanam di hati Jadi sampai ketemu malaikat-malaik Ditaugui, bihak idah alisunawal jamaah Ini kan bisa ngomong Apa? Wajib pun nasbu imam mil adli Bisari fa'lam labi hukumil akli Ula wajib ngangkat presiden, bupati, gubernur, buatan nuruti nafsu Kok bisa? Mergo aku ngangkat itu bisari atas nama tuntunannya Rasulullah s.a.w.a. Labil akli orang kok mau nuruti Akal akhirnya ada pilkada gitu ngerosok ibadah Mergo itu perintahnya sari ada pilpres gitu ngerosok ibadah Ibadah Kedaka nggak usah intervensi pengairan Jika ingin yang kita maksa mfaat akan Kenapa? Karena kondisi yang matih-mati Dan kondisi yang. Bermin mereka menstrusak tiba jakie mereka mati Dan itu喜歡 tersidupan mati Dan kondisi yang misär死non mati Tiba tidak usah berehat yang dilakukan Akhirnya mereka mengatakan pengairan Kondisildigt banyak HOW Maka pengeirannya hog. Saya peduli tidak dengan yang polity Jadi ketika semua orang mati mereka Masinda mati langsung mati. Jadi, meskipun Allah itu bisa nyepuh, Allah itu bisa nyepuh, tapi faktanya Allah itu bisa ngancam, siapapun yang maling bisa nyepuh, siapapun yang maling bisa nyepuh. Itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi, meskipun tidak harus kepada semuanya. Allah itu bisa nyepuh, ulang lagi, Allah itu bisa nyepuh, maka kita harus nyepuh, maka kita harus nyepuh, maka kita harus nyepuh, Allah itu wajib mengimplementasikan itu, tapi tidak harus ke semua. Saya menurutkan ancaman ini benar-benar dilaksanakan. Paham ya? Ancamannya benar-benar dilaksanakan. Bagaimana misalnya? Kalau tidak radus, harus dikatakan. Kalau misalnya mulai Nabi Adam menghenti kiamat, kalau radus atau dikatakan, kan ancaman itu salah. Paham ya? Tapi kalau tidak pernah ada 100 orang atau 1000 orang radus dikatakan, ancaman itu nyata. Karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa, maka harus ada sebagian yang jadi korban percontohan. Jadi, wawajibun takzibu ba'din yang irtagaba gagirotan. Paham ya? Kalau kemana itu saya implementasi perwujudan, sehingga ancaman itu faktual. Paham ya? Tapi Allah tidak harus menyiksa semuanya. Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya. Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya. Paham ya? Jadi, wakil hasil, Allah ikut dat sing karena kadung ngancam. Ya, saya ulang lagi. Kadung ngancam, kudu ono sing kenek adab. Ya, kudu ono sing kenek adab. Senajan itu sebagian. Ben ancaman ini dianggap main, main. Tapi kalau juta orang ini wajib diancam semua, wajib kenek seksa semua. Ya, jangan pilih-pilih Allah dihak maghfirah mengam. Ini apa? Wajibun ta'zi bubak dinirtagab kabirotan. Ya, kita mendengar. Moga-moga singgup percontohan, raku wajibnya. Tepak-tepakan apa? Tepak-tepakan. Semal khuludwiki caro madhab ahli sunnah sing alihi al-maturidiyah. Tapi caro keluarga masuk akal. Kan enggak kebayangkan, kalau sebuah ancaman kemudian enggak pernah terjadi sama sekali. Ya, kalau misalnya mengancam anakmu atau muridmu, pokoknya kan arah sekolah, misalnya orang takai wang jajan. Sebetulnya semua ancaman bertahun-tahun enggak pernah dipraktekkan. Kan terus dadinya main-main. Kalau sedihnya orang-dihnya, ancaman itu harus dipraktekkan. Apa? Kudu dipraktekkan. Ini apa? Ini apa? Wajibnya takzih bubak di nirdakab. Kediru dan. Semal khuludwiki cari yang dikata, kita akan melakukan yang dikata, kita akan melakukan yang dikata, kita akan melakukan yang dikata. Jadi, kita akan melakukan yang dikata, maka tetap terbebas dengan status abadi yang dikata. Jadi, kita akan melakukan yang dikata. kita akan melakukan にang. Kita akan melakukan yang menあれp– Raizkuける. Si kita akan melakukan yang diber estimates kalau yang diadua mati perang, Allah nostalgia untuk semua sudah menarik dibalik. Kita akan melakukan yang dikata Kita akan melakukan yang diber 콘itencigen erreicht daya. Ketika kita akan melakukan yang dikata, Kita akan melakukan yang bisa mendapatkan yang n pinch. Kita akan melakukan solid liban. jika kita harus memiliki manfaat kita akan berikan kita akan berikan baik kita harus memiliki kita harus memiliki apa jadi yang harus memiliki yang nyatakan adalah kita misalnya kita akan memiliki wah pas matang dicolong berarti harus memiliki kita harus memiliki dan memiliki kamu tapi harusnya bisa memiliki Bapak yang mengatakan rezeki itu sesuatu yang dimiliki itu tidak dimiliki mereka kadang memiliki tapi tidak manfaat berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya hidaran rezeki itu mengambil untuk karena barang haram ya saudara ini rezeki yang dua ya tetap dua tapi tetap ada rezeki kan karena ada rezeki apa maka ada rezeki makanya maling ada tahu yang berlaku cuma yang haram tidak ada kan jelas wajar zuqullahu halala fa'alama wajar zuqull makruha wal mukharroman makruha makruha wajar zuqullahu halala fa'alama wajar zuqull makruha wal mukharroman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih